Tugasku menemanimu. Mereka berdua gembira. Mereka dengan cepat mendekati Xiao Xiao. Xiao Xiao, apakah kamu sudah pulih? Tanya Yu Hao. Xiao Xiao tertawa. Tentu saja. Kalian fikir berapa lama aku pulih hanya setelah kejadian kecil itu. Ayo pergi. Aku akan mentraktir kalian berdua. Kita harus cukup makan untuk mengalahkan lawan sore nanti. Sampai mereka bahkan tidak bisa mempertahankan diri. Ketiganya menggerakkan tangannya ke depan dan menumpuknya. Kita akan menjadi juara. Begitu mereka mengatakan bahwa mereka akan menjadi juara. Suara seorang gadis yang sedikit tajam terdengar. Betapa tidak tahu malu. Kalian bahkan tidak takut membual. Sang juara pasti adalah kelas 5 kami. Ketiganya secara bersamaan berbalik untuk melihat tiga siswa baru berjalan ke arah mereka. Orang di tengah adalah musuh pribadi Yu Hao. Dai Hua Bin. Orang yang berbicara adalah seorang gadis berambut hitam yang berdiri di sebelah kirinya. Dai Hua Bin memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Tetapi dia tetap diam. Setelah menyapu pandangannya, dia berjalan dengan bangga ke kantin. Gadis berambut hitam itu mendengus menghidam mereka. Namun gadis lain dalam kelompok mereka tersenyum manis kepada mereka. Senyumannya sangat menawan. Jelas, kedua gadis itu adalah rekan setim Dai Hua Bin. Wang Dong dan Xiao Xiao hampir meledak. Tetapi mereka dihentikan oleh Yu Hao. Dai Hua Bin jelas tidak mengenalinya. Setelah ledakan hati Yu Hao sebelumnya, dia bisa tenang di permukaan ketika dia bertemu dengan Dai Hua Bin lagi. Berdebat tidak ada artinya. Mari kita selesaikan di arena penilaian setelah makan siang. Setelah berbicara dengan acu-ta'acu, Yu Hao berjalan ke kantin dengan rekan-rekannya. Ketiganya makan hidangan terbaik hari ini. Karena kejadian sebelumnya, tubuh Xiao Xiao butuh asupan yang baik. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak dapat meneraktir mereka. Karena Wang Dong berinisiatif membayar tagihan. Bukan Yu Hao tidak mau membayarnya. Tapi, dia menyerah setelah melihat angka tagihan. Uang yang dia kumpulkan setelah menjual ikan bakar selama beberapa bulan, masih belum cukup untuk membayar biaya sekolahnya semester depan. Selain itu, biaya sekolahnya yang diperlukan untuk siswa tahun kedua bahkan lebih mahal. Ketiga tim Dai Hua Bin secara alami makan makanan terbaik di kantin juga. Jejak akan terjadi pertarungan terlihat dari keduanya. Hanya saja tidak satu pun dari mereka yang berani memulai pertarungan. Bagaimanapun pertandingan mereka di sore hari lebih penting. Setelah makan siang, tim Huo Yu Hao menemukan tempat yang tenang di tepi danau Sigot. Untuk mempertimbangkan beberapa taktik pertempuran untuk pertandingan mereka. Mereka akan menghadapi lawan yang sangat kuat dan mustahil bagi mereka untuk tidak gugup. Meskipun mereka hanya siswa baru dan meskipun kekuatan mereka tidak dapat dianggap di Akademi Srik, pertandingan kejuaraan ini adalah yang paling penting bagi mereka. Detail kecil apapun dapat menentukan hasil akhir pertandingan. Sudah waktunya, mari kita pergi ke arena penilaian, kata Xiao Xiao. Ya, Huo Yu Hao mengangguk. Pada saat itu Wang Dong tiba-tiba berkata, Yu Hao, peluk aku sebentar. Mata Xiao Xiao segera melebar. Namun, dia dengan cepat kembali normal. Ketika dia melihat niat membunuh yang dingin muncul di mata Wang Dong. Wang Dong tersenyum dengan acuh tak acuh. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan berhenti berbicara. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong. Arena penilaian tampaknya sangat sepi. Meskipun mereka sudah mencapai final turnamen penilaian siswa baru, tidak ada siswa yang menyaksikan. Akademi melakukan yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan kemampuan siswa. Dengan demikian, siswa tidak akan bisa menyaksikan penilaian orang lain. Namun, hampir semua guru yang tidak memiliki catwal kelas berkumpul di arena penilaian. Untuk menyaksikan final, bahkan dekan Akademis Rek Yan Saoze secara pribadi datang untuk menonton pertandingan ini, ditemani oleh Duelun dan guru-guru lainnya. Meskipun ini hanya penilaian siswa baru yang diadakan 3 bulan setelah sekolah dimulai, hampir semua siswa dari halaman dalam Akademis Rek telah menunjukkan bakat mereka dari penilaian siswa baru ini. Alasan bahwa dekan Yan Saoze datang adalah karena kekuatan luar biasa dari siswa baru tahun ini. Biasanya, siswa Akademis Rek akan membutuhkan sekitar 3 tahun atau lebih untuk mencapai peringkat 3 cincin. Namun, sebenarnya ada 3 siswa baru yang sudah berada di peringkat 3 cincin. Dengan kekuatan ini, mereka dijamin untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Bahkan, Yan Saoze sendiri ingin melihat yang mana dari kedua tim yang akan menjadi juara. Namun, tim yang paling dia perhatikan adalah tim Huo Yu Hao. Karena laporan Duelun dengan mengandalkan kekuatan dari 2 Green Master Jiwa dan Master Jiwa, tim Huo Yu Hao sebenarnya berhasil mengalahkan tim Ning Tian dan Si Huanyu. Yang sama-sama penatua jiwa 3 cincin. Selain itu, pertunjukan Wang Dong dan Xiao Xiao pasti bisa digambarkan dengan kata menakjubkan. Adapun Yu Hao, Duelun juga menjelaskan situasinya kepada dekan Yan Saoze. Yu Hao memiliki jiwa tubuh yang langka, yang merupakan jiwa bela diri tipe spiritual juga. Juga sayangnya, ia tidak memiliki pendidikan yang baik yang membuatnya hanya berada di peringkat 17. Selain itu, ia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Meskipun ia memiliki jumlah bakat yang relatif baik, kekurangan pada langkah awal kultivasinya tidak dapat diperbaiki. Ada juga pertanyaan, apakah dia akan memperoleh cincin jiwa yang cukup kuat di masa depan? Karena faktor-faktor ini, Duelun telah memberikan tanda kutip di sekitar nama Hu Yu Hao, dan juga menyatakan menggugurkan Yu Hao untuk menjadi murid inti akademi. Yan Saoze yakin dengan Duelun, sebagai direktur, Duelun memiliki pandangan yang sangat mendalam, bersikap adil dan tidak memihak. Dia telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi Akademis Rik, dengan memelihara sejumlah besar siswa berprestasi. Namun, Yan Saoze bukan satu-satunya dekan Akademis Rik. Dia adalah dekan sekolah roh pelindung, tetapi Akademis Rik juga memiliki dekan sekolah senjata roh. Bersama-sama, kedua dekan ini mengelola segala di Akademi. Secara alami, Yan Saoze memiliki otoritas yang sedikit lebih besar di antara kedua dekan. Namun, sekolah senjata roh adalah badan independen yang memiliki sejumlah daya saing dengan sekolah roh pelindung. Karena itu, dia tidak benar-benar memiliki wawenang sebanyak itu. Selain dua dekan, sekolah roh pelindung dan sekolah senjata roh, masing-masing memiliki wakil dekan yang bertugas merawat halaman luar. Yan Saoze dan rekannya di sekolah roh pelindung memfokuskan lebih banyak energi mereka pada halaman dalam. Karena halaman dalam adalah inti sebenarnya dari Akademis Rik. Karena itu, mereka biasanya tidak akan peduli dengan masalah halaman luar. Dekan sekolah roh pelindung halaman luar juga wakil dekan Akademi adalah seorang sarjana yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk studi siswa tahun ke-5 dan ke-6. Dia memiliki siswa yang luar biasa dari halaman luar untuk menjadi murid dari halaman dalam. Selain dekan dari halaman luar, orang yang memiliki otoritas terbesar di sekolah roh pelindung adalah Du We Lun. Dekan Yan Saoze sangat yakin ketika direktur Du We Lun bertanggung jawab atas sesuatu hal dan sepenuhnya mempercayai penilaiannya ketika menyangkut para siswa. We Lun, siapa yang kamu sukai dalam pertandingan hari ini? Yan Saoze bertanya sambil tersenyum. Duelun terkekeh, aku sedikit lebih percaya diri dalam tim Dai Hua Bin. Meskipun tim Yu Hao berhasil mengalahkan dua tim lain yang dipimpin oleh siswa baru, penatua jiwa, kekuatan keseluruhan tim Dai Hua Bin jelas lebih kuat daripada tim Huo Yu Hao. Ini terutama terjadi pada kedua rekan satu timnya. Mereka berdua cukup kuat. Mereka bertiga memiliki peluang yang layak untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Yan Saoze tersenyum dan mengangguk. Suara keras tiba-tiba terdengar. Karena direktur Du berpikir bahwa Dai Hua Bin akan menang, aku akan mengatakan bahwa pihak lain akan menang. Yan Saoze tidak berbalik, senyum jelek muncul di wajahnya. Yan Duo Duo, mengapa orang sepertimu datang ke sini? Segera setelah saya mencium aroma tembaga di tubuhmu, saya tahu itu adalah Anda. Pendatang baru ini adalah pria berumur 50 tahun yang kekar. Ada orang di sebelahnya, orang itu adalah guru Fan Yu. Yan Saoze bahkan tidak berbalik. Duelun buru-buru membungkuk hormat. Wakil dekan Kian, bagaimana kabarmu? Apa yang membawamu kemari? Kian Duo Duo adalah wakil dekan sekolah senjata roh. Dia memiliki posisi yang tinggi di sekolah senjata roh. Dan dia hanya memiliki satu orang di atasnya. Posisinya di Akademi Shrek sedikit lebih tinggi daripada Duelun. Di seluruh Akademi Shrek yang sangat besar, hanya ada total empat wakil dekan. Dan mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung sejati Akademi Shrek. Kekuatan individu mereka semua ada di puncak. Wakil dekan Kian Duo Duo menantang taruhan dekan Yan tentang siapa yang akan menang dalam pertandingan. Yan Saoze akhirnya berbalik. Saya tidak percaya bahwa Anda datang ke sini dengan tujuan yang sederhana. Jika Anda menginginkan orang-orang dari sekolah roh pelindung kami, Anda sebaiknya berpikir sebelum lakukannya. Yan Duo Duo dengan santai berjalan ke Yan Saoze. Apa maksudmu? Orang-orang dari sekolah roh pelindung kita? Mereka hanya siswa baru. Mereka belum memilih sekolah mereka. Anda bisa mengatakan itu ketika mereka membuat pilihan di tahun ketiga mereka. Sekolah roh pelindung Anda hanya menyediakan pendidikan dasar bagi siswa baru ini. Jadi, ayolah. Apakah kamu mau bertaruh atau tidak? Duelun sudah pindah ke satu sisi menyapa Fan Yu. Fan Yu membalas tersenyum dan keduanya duduk di belakang atasan mereka. Guru Fan Yu memiliki posisi yang sangat tinggi dalam sekolah senjata roh. Meskipun posisinya saat ini lebih rendah daripada Duelun, Duelun jelas mengerti bahwa guru Fan Yu pasti akan menjadi wakil dekan sekolah senjata roh di masa depan. Dan ia bahkan bisa menjadi penerus dekan. Sebaliknya, seorang direktur seperti dia sangat mungkin telah mencapai akhir karirnya. Yan Sao Zhe tidak tertipu. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Old Tian, Anda bahkan mencoba mencari keuntungan cepat dari saya. Ketika saya kembali, saya akan memberitahu Lin Er. Otot wajah Tian duo-duo berkedut. Kamu adalah orang yang bertindak tanpa malu sejak kamu masih muda. Anda menggunakan Lin Er sebagai perisai setiap saat. Apakah Anda tidak memiliki wajah sama sekali? Yan Sao Zhe terkekeh saat melihat ekspresi marakian duo-duo. Baik, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika tim saya menang, Anda harus membiarkan saya untuk memilih siswa baru dari sekolah roh pelindung Anda. Untuk memasuki sekolah senjata roh dalam waktu tiga tahun. Anda tidak dapat menghentikan saya menggunakan trik apapun. Yan Sao Zhe menengus dingin. Saya tidak bertaruh. Yan duo-duo menjawab dengan suara santai. Jangan terburu-buru. Biarkan aku selesai bicara dulu. Pertama, saya tidak akan memilih siswa yang Anda pilih untuk menjadi murid inti. Selanjutnya, saya tidak akan memilih siswa manapun yang mampu di atas peringkat 30 sebelum menyelesaikan tahun kedua mereka. Apakah kamu setuju itu? Yan Sao Zhe tertegun. Old Yan, apakah Anda perlu bertaruh dengan saya? Tidakkah kamu menerima siswa seperti itu setiap tahun? Yan duo-duo memiliki ekspresi suram di wajahnya saat dia berkata, Siswa baru ini bahkan tidak memahami sekolah senjata roh kami. Mereka pada dasarnya sepenuhnya mengabaikan kita. Kami tidak kekurangan siswa selama beberapa tahun terakhir ini. Tetapi, siswa yang benar-benar cocok untuk sekolah senjata roh kami sangat jarang. Anda tahu tentang rencana kami. Dan jika kami ingin mengembangkan itu, kami tidak dapat melakukannya dengan insinyur jiwa biasa. Memang benar bahwa insinyur jiwa sangat penting. Tetapi, orang-orang yang dapat menggunakannya dengan tepat sama pentingnya dengan orang-orang yang membuatnya. Karena itu, saya ingin memilih beberapa siswa yang memiliki jiwa bela diri yang lebih baik. Namun, semua bawahanmu telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Sehingga saya bahkan belum memiliki kesempatan untuk memilih siswa manapun. Jika saya tidak mendapatkan siswa yang cocok, rencana kami pada dasarnya kacau. Jangan lupa, Anda juga menyetujui rencana ini selama rapat dekan. Jika Anda tidak mendukung pekerjaan kami, maka saya akan membawa Lin Er ke halaman dalam sekolah senjata roh. Mari kita lihat apakah Anda berani menghentikannya. Ketika dia melihat penampilan terus kian duo-duo, Yan Shao Zhe merenung pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kamu tidak akan memilih murid inti saya dan tidak akan memilih siswa kami yang dapat mencapai peringkat 30 pada tahun kedua. Kapan aku, kian duo-duo tidak menepati janji? Yan Shao Zhe mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan bertaruh. Saya masih akan membiarkan Anda memilih siswa bahkan jika Anda kalah. Jadi, Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mendukung pekerjaan Anda. Namun, jika Anda kalah, Anda harus memberi saya 100 meriam jiwa stasioner berhulu ledak tinggi. Ekspresi kian duo-duo segera berubah. Old kian, kamu terlalu berhati hitam. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk membuat 100 meriam? Saya membutuhkan 100 koin emas untuk membuat satu senjata itu. Yan Shao Zhe tersenyum, Jika kamu tidak berani, mari kita membatalkan kesepakatan. Aku tidak mau bertaruh denganmu sejak awal. Kian duo-duo memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia menjawab. 50 dari mereka. Sepakat, kamu yang tua, aku sudah ditipu olehmu lagi. Yan Shao Zhe langsung tertawa. Namun, dia tidak melihat tatapan licik yang melintas di mata kian duo-duo. Yan tua, Yan tua, tidak peduli seberapa licik Anda, saya harap kamu tidak menyesal di masa depan. Tentu saja, sudah terlambat untuk menyesalinya. Hahaha. Tentu saja, kedua tim yang berpartisipasi dalam final turnamen knockout penilaian siswa baru tidak menyadari bahwa pertandingan mereka telah mencapai titik bahkan kedua dekan bertaruh satu sama lain. Kedua belah pihak telah tiba di arena lebih awal satu sisi melakukan persiapan, sementara yang lain mengamati lawan mereka. Meskipun Dai Hua Bin tidak mengenali Yu Hao, dia secara alami dapat merasakan ancaman yang diajukan oleh tim Huo Yu Hao kepadanya. Jika dia mendasarkan peluang mereka pada peringkat kultivasi, tim mereka harusnya menang. Namun, seharusnya ada aspek lain, dilihat dari pertandingan-pertandingan tim Huo Yu Hao sebelumnya. Ada Wang Dong yang kuat, Xiao Xiao yang berjiwa kembar, dan Huo Yu Hao yang agak misterius, meskipun hanya guru jiwa. Mereka bertiga membuat Dai Hua Bin merasa terancam. Huo Yu Hao saat ini merasakan beberapa emosi yang berbeda. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyembunyikan kebenciannya. Tetapi, detak jantungnya masih melaju kencang. Ketika dia memasuki arena, dia benar-benar ingin membalas dendam sekarang. Namun, dengan keadaan yang ada, ia harus berusaha menahannya. Wasit memasuki area penilaian, memberikan isyarat ke kedua tim untuk memasuki arena. Final akan dimulai. Ada perubahan dalam aturan, demi memungkinkan untuk menampilkan seluruh kekuatan. Kalian bisa mengeluarkan serangan habis-habisan. Jangan menahan apapun selama pertandingan. Saya akan mengurus situasi jika ada masalah yang muncul. Namun, setiap peserta yang harus saya selamatkan akan didiskualifikasi dari pertandingan. Apakah kalian mengerti? Dimengerti. Kedua belah pihak menjawab serentak. Dai Hua Bin sebagai putra adipati harimau putih telah dididik layaknya seorang prajurit dan memberkatinya pengetahuan dalam banyak hal. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu suara wasit menggema. Wu Yu Hao, Wang Dong, Xiao Xiao. Di sisi lain, tim Dai Hua Bin yang terdiri dari tiga orang memancarkan rasa permusuhan yang jelas. Dai Hua Bin, Zulu, gadis berambut hitam itu berteriak. Chu Yaize, gadis berambut merah muda bersuara. Niat membunuh muncul di antara dua pihak. Para guru yang melihat itu benar-benar diam. Bahkan, Yan Shaozee dan Yan Duo Duo telah sepenuhnya berkonsentrasi pada arena. Fan Yu juga menatap Yu Hao penuh harapan. Mulai, terdengar teriakan wasit. Kedua belah pihak bergerak. Kedua tim saling menyerang. Semua skadi pertandingan sebelumnya dihilangkan. Arena ini kini sangat luas. Bahkan, Wu Yu Hao tidak dapat mengintai lawannya dengan deteksi spiritualnya karena jauhnya jarak mereka. Sayap Dewi kupu-kupu cahaya terbentang. Wang Dong terbang langsung ke udara. Tepat di atas Yu Hao. Pertandingan kali ini sangat rumit. Satu-satunya kesempatan mereka untuk menang akan berada di tangan Hao Dong Power. Xiao Xiao berlari ke depan Yu Hao menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Secara bersamaan, dia mengeluarkan Fruit Penyembahan Sembilan Phoenix. Di sisi lain, Dai Hua Bin ada di paling depan dan dia berteriak keras dengan berlari. Harimau putih, kepemilikan. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Otot-ototnya tiba-tiba membengkak. Semua ototnya sekarang sangat menonjol dan bahkan udara di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi liar. Rambut emasnya langsung berubah menjadi hitam dan dominasi putih. Empat garis samar muncul di kepalanya membentuk simbol raja. Tiga lingkaran cahaya naik dari kakinya. Dua kuning, satu ungu. Saat melihat jiwa bela diri harimau putih, pandangan Yu Hao sedikit kosong. Jika jiwa bela dirinya tidak bermutasi, semua ini tidak akan terjadi. Setiap yang memiliki harimau putih akan menjadi orang yang sangat penting, yang akan dipersiapkan oleh klan. Apalagi, dia adalah putra adipati harimau putih meskipun seorang anak haram. Berbagai transformasi juga terjadi pada kedua gadis di samping Dai Hua Bin. Cakar tajam muncul di sepuluh jari Zulu dan meskipun tidak sekuat Dai Hua Bin, itu masih menunjukkan rasa cepat yang ilusif. Gadis berambut merah muda, Chu Yaichi di sisi lain bahkan lebih aneh. Ia berubah menjadi seorang wanita muda yang dipenuhi dengan kemudahan. Dua ekor panjang muncul dari punggungnya. Mata merah muda Chu Yaichi menatap Yu Hao. Mata emas pucat Yu Hao menyala, tapi dia tetap tidak bergerak. Jiwa bela diri Chu Yaichi adalah rubah sembilan ekor yang adalah eksistensi yang relatif tinggi di antara jiwa binatang. Setiap penambahan cincin, ekornya akan bertambah. Keterampilan jiwa pertamanya disebut mantra. Dia menggunakannya pada Yu Hao, tapi tidak berpengaruh. Bagaimanapun mata Yu Hao juga bisa dianggap sebagai eksistensi puncak jiwa tubuh. Efek pengurangan kecepatan Flut Xiao Xiao mulai berpengaruh. Kecepatan tiga tim Dai Hua Bin berkurang dengan jelas. Zulu paling terpengaruh dengannya. Saat jarak di antara mereka menyusut, tim Dai Hua Bin memasuki jangkauan deteksi spiritual Yu Hao. Menyebabkan setiap gerakan mereka muncul sebagai gambar tiga dimensi di benak tim Huo Yu Hao. Tim Dai Hua Bin membuat langkah pertama. Tubuh Zulu melintas menyebabkan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ini menciptakan serangkaian after image berturut-turut saat dia menerkam ke arah Yu Hao. Meskipun dia dipengaruhi oleh efek pengurangan kecepatan dari Flut Xiao Xiao, kecepatannya masih mengejutkan. Ini adalah master kelincahan tercepat yang pernah ditemui oleh tim Huo Yu Hao. Begitu Zulu bergerak, Dai Hua Bin mulai menyerang. Cincin jiwa keduanya menyala. Bola cahaya putih melesat ke arah Wang Dong. Jelas dia tidak ingin memberi Wang Dong kesempatan untuk menyelamatkan Yu Hao. Chu Yaize awalnya menggunakan mantra pada Yu Hao tapi tiba-tiba dialihkan ke Xiao Xiao. Ia ingin mengacaukan Flut Penyembahan 9 Phoenix Xiao Xiao. Memberi Zulu kesempatan untuk menyerang Yu Hao. Zulu ingin mengandalkan kecepatannya untuk menghabisi komandan musuh. Di sisi lain Dai Hua Bin berselisih melawan kekuatan Wang Dong dengan kekuatannya sendiri. Kalau bukan karena deteksi spiritual Yu Hao, tim mereka akan segera menderita kerugian. Saat Chu Yaize mengubah target, Yu Hao bergerak menyerang. Dia memilih untuk tidak bekerja sama dengan Wang Dong. Mereka saat ini dalam pertandingan 3 lawan 3. Dan jika dia dan Wang Dong bergabung lawan 1 lawan, orang yang tersisa pasti akan menyebabkan kesenjangan yang sangat besar bagi mereka. Yu Hao merilis Spirit Shock pada Chu Yaize. Tepat saat peralihan target. Mantra Chu Yaize dan Spirit Shock Yu Hao sama-sama keterampilan tipe spiritual. Chu Yaize membutuhkan kontak visual agar mantra-nya diaktifkan. Tetapi, Yu Hao tidak membutuhkan hal semacam itu. Chu Yaize mengerang. Rasa sakit yang intens dan menusuk memasuki otaknya. Ia jatuh. Tapi tanpa Houdong Power, serangan Yu Hao bukan ancaman besar untuknya. Tapi ini masih membantu Xiao Xiao. Xiao Xiao mengaktifkan kualinya. Kuali hitam terbang menuju Yu Hao. Tiba-tiba jatuh ke tanah tepat saat Zulu hendak menerkamnya. Zulu sangat cepat. Dia bisa dengan cepat menghindar. Namun, 3 kuali penghancur Xiao Xiao terbelah menjadi 3. Skill pertama gempa kuali diaktifkan. Meskipun Zulu cepat, dia tidak bisa mengelak ketiga kuali yang muncul tiba-tiba. Ini membuatnya kacau. Ledakan hebat lainnya terdengar dengan erangan Wang Dong mendarat di samping Yu Hao. Dia menderita kerugian setelah mencoba untuk memblokir gelombang cahaya harimau putih keterampilan jiwa kedua Dai Hua Bin dengan tebasan sayapnya. Sedikit darah mulai keluar dari mulut dan hidung Wang Dong. Selamat menikmati.